Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Sepianto Kiwel SK Paten 04 PJ KA Pulang Jumat kembali Ahad Siap-siap kembali ke perantuan Jakarta untuk mengais rejeki bosku Saya akan naik ke Aja Jakarta Alhamdulillah kemarin dapat tiket promo seharga Rp30.000 Dari keberangkatan Surabaya Gubeng Tujuan akhir stasiun Pasar Senin Jakarta Walaupun tiket saya keberangkatan dari stasiun Surabaya Gubeng Tetapi saya boleh naik dari stasiun Klaten Ataupun stasiun Jogja Ataupun stasiun yang lainnya Yang penting tidak memperpanjang rute perjalanan KA Jayakarta tersebut Mari kita cetak tiket manual dulu Dan juga bisa kita tidak perlu mencetak tiket Kita itu menggunakan etiket Syarat naik kereta api antar kota atau jarak jauh Mengalami perubahan lagi yang berlaku Mulai tanggal 30 Agustus 2022 Detailnya bisa dicek di deskripsi video Yang penting kalau sudah poster untuk penumpang dewasa aman bosku Mari kita boarding pas Kita siapkan tiket manual atau bisa menggunakan etiket Lalu KTP Dan sekarang tidak ada tes dicolok-colok lagi antigen atau PCR Tetapi penumpang dewasa harus wajib poster Di sebelah pojok barat itu adalah tempat musola dan tempat toilet Dan inilah situasi pada minggu malam di ruang tunggu stasiun Klaten Yang di jalur 2 itu adalah KAW Jaya Kusuma yang memiliki rute Cilacap Banyuwangi Kembali diperangkatkan dari stasiun Klaten jam 18 lebih 45 menit Dan bisa kita lihat juga ada KRL Jogja Solo yang sedang terparkir di stasiun Klaten Di jalur 2 itu adalah kedatangan KAW Jaya Kusuma yang memiliki rute Bandung-Surabaya Para penumpang KA Pasundan sedang mempersiapkan diri untuk masuk ke dalam kereta Pasundan Sedangkan para penumpang yang mempersiapkan diri di jalur 1 termasuk saya Sedang menunggu kedatangan KA Jayakarta yang memiliki rute Surabaya-Jakarta Selamat malam Selamat malam Selamat malam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati untuk membuka pintu tengah yang berada di kereta premium 5 ini juga agak keras dan korsi yang mendapatkan arah maju di kereta premium 5 ini adalah nomor kecil Alhamdulillah hari ini saya beruntung bosku karena tempat duduk saya berada di premium 5 nomor 5A Mari kita berdoa dulu bosku sebelum kereta apinya diberangkatkan Semoga perjalanan ini lancar dan aman sampai tempat tujuan Amin Keretanya sudah jalan bosku KA Jayakarta diberangkatkan dari stasiun Klaten jam 18 lebih 58 menit Dan akan sampai di tempat tujuan akhir yaitu stasiun Pasar Senen Jakarta jam 3 lebih 25 menit Perjalanan malam menggunakan KA Jayakarta dari stasiun Klaten sampai stasiun Pasar Senen ini Memerlukan waktu kurang lebih 8 jam lebih 29 menit Waduh sepatunya sudah buluk nih dicat warna putih dulu ah tentu saja pakai cat KSJ liter paint dong Cukup mudah caranya dilap dulu bosku sepatunya lalu dikocok-kocok botolnya Setelah itu tinggal dikuaskan saja Sudah jadi baru lagi deh cat KSJ bisa di order di toko pintu rasop Lewat link di deskripsi video ya bosku Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sampai stasiun Lempuyangan Lempuyangan Lugjakarta jam 19 lebih 19 menit bosku Bisa kita lihat para penumpang yang turun ataupun yang akan naik di stasiun Lempuyangan Lugjakarta ini sangat banyak sekali tentunya para penumpang yang naik dari sini adalah penumpang yang akan kembali ke perantuan dan juga penumpang yang habis liburan di Yogyakarta menurut informasi petugas kalau hari minggu ataupun hari libur penumpang yang naik dari stasiun lumpuhan di Jakarta ataupun Yogyakarta itu biasanya 500-1000 orang Wow langsung full keretanya bosku KA Jayakarta diberangkat kembali dari stasiun Lempuyangan Yogyakarta jam 19.25 menit stasiun perhentian berikutnya adalah stasiun Puto Arjo bucana air penumpang yang ditakutkan selamat menikmati selamat menikmati stasiun Kutoarjo jam 20 lebih 20 menit stasiun pemberhentian berikutnya adalah stasiun Gombong selamat menikmati sampai stasiun Gombong Kabupaten Kebumen jam 20 lebih 56 menit bosku KA Jayakarta diberangkatkan kembali dari stasiun Gombong jam 21 lebih 2 menit stasiun pemberhentian berikutnya adalah stasiun Kroya selamat menikmati sampai stasiun Kroya Kabupaten Cilacap jam 21 lebih 26 menit bosku KA Jayakarta diberangkatkan kembali dari stasiun Kroya jam 21 lebih 32 menit stasiun pemberhentian berikutnya adalah stasiun Purwokerto Kroya Kabupaten Cilacap jam 21 lebih 2 menit bosku Sampai stasiun Purwokerto jam 21 lebih 57 menit bosku dan para alihisab senyum-senyum karena bisa kebal-kebul berhenti di stasiun Purwokerto ini kurang lebih 5 sampai 8 menitan mari kita nyebrang ke sebelah untuk semogengnya dan ternyata ada KA Bima yang memiliki rute Jakarta-Surabaya kembali diberangkatkan dari stasiun Purwokerto jam 21 lebih 58 menit KA Jayakarta kembali diberangkatkan dari stasiun Purwokerto jam 21 lebih 58 menit kembali diberangkatkan dari stasiun Purwokerto jam 21 lebih 32 menit stasiun Purwokerto jam 22 lebih 5 menit stasiun pemberhentian berikutnya adalah stasiun prupuk memasuki stasiun pemberhentian stasiun prupuk gelap banget bosku sampai stasiun prupuk Kabupaten Tegal jam 23 lebih 15 menit bosku KA Jayakarta kembali diberangkatkan dari stasiun prupuk jam 23 lebih 18 menit stasiun pemberhentian berikutnya adalah stasiun Cirebon Kejaksaan sampai stasiun Cirebon Kejaksaan sudah diniari jam 00 lebih 11 menit bosku KA Jayakarta diberangkatkan kembali dari stasiun Cirebon jam 00 lebih 16 menit stasiun pemberhentian berikutnya adalah stasiun Jati Barang selamat pagi pelanggan yang kami kami hormati kami informasikan saat ini kereta api Jayakarta telah tiba di stasiun Jati Barang untuk akses pintu keluar berada di sebelah kiri dari arah kedatangan kereta api akses pintu keluar berada di sebelah kiri dari arah kedatangan kereta api selamat datang di stasiun Jati Barang sampai stasiun Jati Barang Kabupaten Indramayu jam 00 lebih 45 menit bosku KA Jayakarta diberangkatkan kembali dari stasiun Jati Barang jam 01 lebih 3 menit stasiun pemberhentian berikutnya adalah stasiun Cikampe sampai stasiun Jati Barang Kabupaten Indramayu jam 01 lebih 3 menit bosku Kerawang jam 2 lebih 13 menit Bosku Wow terlambat 28 menit dari jadwal tiba di stasiun Cikampek KA Jayakarta diperangkatkan kembali dari stasiun Cikampek jam 2 lebih 16 menit stasiun pemberhentian berikutnya adalah stasiun Kerawang Masihkan bagi Anda penumpang kereta api Jayakarta yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Karawang yang berada di premium 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, dan premium 13 kami mohon untuk bergeser atau berpindah ke depan menuju premium 4 untuk mempermudah Anda turun di stasiun Karawang kami segenap kru yang bertugas mohon maaf atas keterlambatan kedatangan kereta api Jayakarta di stasiun Karawang terima kasih atas kepercanaan Anda telah menggunakan jasa layanan kereta api Indonesia sampai berjumpa kembali pada perjalanan berikutnya para penumpang dari premium 5 sampai premium 13 harus bergeser ke kereta premium 4 untuk bisa mendapatkan peron di stasiun Karawang sampai stasiun Karawang jam 2 lebih 33 menit dan terlambat kurang lebih 19 menit dari jadwal tiba di stasiun Karawang mari kita saksikan KA taksaka ngebut untuk nyalip KA Jayakarta di stasiun Karawang bosku KA jayakarta kembali diberangkat kan dari stasiun Karawang jam 02 lebih 39 menit stasiun pemberitian berikutnya adalah stasiun KA jayakarta kembali diberangkatkan dari stasiun Karawang jam 02 lebih 39 menit stasiun pemberitian berikutnya adalah stasiun selamat menikmati selamat menikmati dan KA Jayakarta ini mengalami keterlambatan kurang lebih 15 menit dari jadwal tiba di stasiun Bekasi KA Jayakarta kembali diberangkatkan dari stasiun Bekasi jam 3 lebih 14 menit dan stasiun pemberhentian berikutnya adalah langsung stasiun akhir Pasar Senin karena di stasiun Jati Negara tidak berhenti bosku selamat pagi pelanggan yang kami hormati kami informasikan saat ini kereta api Jayakarta telah tiba di tujuan akhir stasiun Pasar Senin untuk akses pintu keluar berada di sebelah kiri dari arah kedatangan kereta api akses pintu keluar berada di sebelah kiri dari arah kedatangan kereta api stasiun akhir stasiun Pasar Senin selamat pagi pelanggan yang kami hormati kami informasikan saat ini kereta api Jayakarta telah tiba di tujuan akhir stasiun Pasar Senin untuk akses pintu keluar berada di sebelah kiri dari arah kedatangan kereta api akses pintu keluar berada di sebelah kiri dari arah kedatangan kereta api stasiun akhir stasiun Pasar Senin Alhamdulillah sudah sampai di stasiun pemberhentian akhir yaitu stasiun Pasar Senin Jakarta jam 3 lebih 36 menit walaupun KA Jayakarta mengalami keterlambatan kurang lebih 11 menit yang seharusnya tiba di stasiun Pasar Senin jam 3 lebih 25 menit yang penting perjalanan kita aman nyaman dan lancar sampai tempat tujuan amin dan inilah akhir perjalanan malam saya menggunakan KA Jayakarta dari stasiun Klaten sampai stasiun Pasar Senin Jakarta memerlukan waktu 8,5 jam kalau naik KA Jayakarta untuk keluar atau untuk menuju ke lobi kita harus olahraga pagi melewati lorong yang berada di stasiun Pasar Senin ini oke setelah olahraga pagi melewati lorong yang berada di stasiun Pasar Senin ini kita sudah sampai di lobi Pasar Senin salam anak perantuan sampai jumpa kembali di perjalanan berikutnya saatnya kerja 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 semoga video ini dapat menghibur dan bermanfaat bagi teman-teman dan jangan lupa like, komen, share, subscribe, bunyikan loncengnya di channel saya Tianto Kiwel, SKK1004, Matur Suwon terima kasih terima kasih terima kasih